Intro Pacar boleh jadi adalah pasangan pilihan kita Tapi urusan jodoh bisa menjadi misteri yang tidak terduga Inilah sepenggal perjalanan kisah cinta politikus Ingrid Kansiel dan Syarif Hasan Jarang usia 27 tahun tidak membuat pasangan ini surut untuk naik ke pelaminan Tapi perbedaan usia ini pula lah yang membuat pernikahan mereka sempat dihebohkan dengan skandal panas Inilah romansa cinta Ingrid Kansiel dan Syarif Hasan Muda dan cantik bukan berarti Ingrid Kansiel pandai mencari jodoh Untuk mendapatkan sang suami, nyatanya artis yang juga politikus ini membutuhkan seorang teman untuk mencomblangi dirinya Begitulah lewat makcomblang cinta Ingrid dan Syarif Hasan bersemi Begitulah waktu itu saya bekerja di sebuah perusahaan konsorsium Indonesia-Malaysia Di sebuah gedung, gedung perkantoran di Jakarta Terus saya berteman dengan teman yang kebetulan kerja di satu gedung Kebetulan temanku juga kerja di bank yang kita sama-sama nasabahnya Cinta memang tidak mengenal usia Bernama lengkap Ingrid Maria Palupi Kansiel lahir di Cianjur, Jawa Barat 9 November 1976 Sementara sang suami Syarif Hasan lahir di Palopo, Selawesi Selatan 17 Juni 1949 Nyatanya perbedaan usia yang berjarak 27 tahun tidak menghalangi cinta di antara mereka Ingrid yang kala itu baru saja putus cinta langsung terpikat pada pria beranak tiga yang sudah 13 tahun menduda Tapi tentu saja keinginan Syarif untuk memiliki pendamping mendapat reaksi dari anak-anaknya yang tidak ingin posisi ibu mereka tergantikan Karena saya single parent dan anak-anakan itu hidup dengan saya Jadi saya memang minta persetujuan mereka Pada awalnya mereka kurang happy ya Ya biasalah Tetapi saya sudah menjelaskan Kenapa saya harus menikah lagi I need someone to take care of me Ya kan Who can stay with me all the time Saya bilang gitu ya Ternyata akhirnya dia bisa mengerti Dia hanya bilang syaratnya ada Apa syaratnya Jadi kita dikasih warning sama anak Ya syaratnya kita kan gak mungkin serumah Saya bilang oke fine Terus make a good relation Dia bilang oke Silahkan katanya Dunia usaha ditekuni Syarif sejak muda Tahun 1973 hingga 1979 Ia bekerja di PT United Tractor Kemudian menjadi direktur utama PT Barita Multi Recon Dari tahun 1979 hingga 1985 Sejak itu jabatan penting di jabatnya di berbagai perusahaan tempat yang bekerja Hingga ia membangun usahanya sendiri di tahun 1998 Kesuksesan sang suami Tentu saja membuat Ingrid kansil senang Tetapi sekaligus khawatir dan cemburu Tadinya cemburnya luar biasa Ya Saya juga sedikit-sedikit Rasanya berat gitu loh ya Kok pencemburu sekali gitu loh ya Luar biasa aja deh Tapi akhirnya dia menyadari ya bahwa Itu mungkin saya pikir Seiring dengan usia lah Karena kecintaannya ya Kecintaannya kepada suaminya Maka rasa jelesinya itu tinggi sekali Saya sadari itu Dan saya hanya ambil positifnya Kalau gak dicembruin juga gak enak kan Saya dulu tuh di kantornya perempuan semua Saya gak suka Dari dunia usaha Syarif Hasan mulai melangkah ke bidang politik Lewat Partai Demokrat 2004 dia terpilih sebagai anggota DPR RI Di Komisi 11 dan Panitia Anggaran DPR Pemilu berikutnya kembali terpilih sebagai anggota DPR Namun ditinggalkan karena ditunjuk oleh Presiden SBY Menjadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kesel dan Menengah Di Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 Ingrid pun mengikuti langkah suami Dengan menjadi anggota DPR RI Dari Fraksi Demokrat Untuk periode 2009-2014 Mengarungi kehidupan sebagai pasangan politik Tentu saja tidak mudah Mereka mudah digoyang Dan menjadi sasaran empuk lawan politiknya Kesetiaan rumah tangga mereka sempat diuji Dengan kabar skandal yang cukup menghebohkan Saya pikir kita juga pernah Pernah mengalami Mengalami di goncang Di fitnah Macam-macam ya Pernah heboh Sampai kita konferensi PES Sampai press conference kita Sampai saya menuntut Dia di Poldak Kemudian setelah Setelah dia minta maaf Saya pikir Ya udahlah Kalau manusia minta maaf Kita harus maafkan Sepanjang bisa kita maafkan Kita maafkan Itu Salah satu yang paling berat Saat kami di Politik Tetapi Selagi-lagi tergantung kita menikapi Kalau saya pribadi sih Lebih ditempa ya Kedewasaan kita Dengan beragam ujian Dengan beragam cobaan Di dunia politik ini Juga gak gampang ya Banyak orang yang suka Banyak juga yang enggak Jadi Kalau saya pribadi Kalau Pak Sarif mungkin Lebih matang ya Kalau saya pribadi Justru saya lebih banyak belajar Memahami karakter orang Memahami masalah-masalah sosial Sampai solusinya seperti apa Ini proses pembelajaran dalam hidup saya Selama saya mengikuti dunia politik Yang selama ini saya jalani Pemirsa 30 menit sudah kita bersama Senang sekali rasanya Sekartika Wode bisa menemani Anda Dalam berbagai informasi menarik Seputar orang-orang terkenal Jika ingin mengenal lebih dekat Para toko publik idola Anda Dari sisi yang berbeda Jangan lewatkan acara Whatsapp Hanya di TV One TV One memang beda Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.